Ini dia PDI Perjuangan yang kian agresif hadir di tengah koalisi partai lain yang sudah solid terbentuk. Selaku Panglima Perang PDI Perjuangan, Puan bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar serta Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sekaligus dalam satu hari. Lalu pertanyaan, siapakah yang bagal tergoda dengan rayuan dari PDI Perjuangan? Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Puan membuka kemungkinan PKB dapat bergabung dengan Koalisi PDI Perjuangan. Mohaimin juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk komunikasi. Namun apapun sikap PKB tetap akan didiskusikan dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku rekan koalisi. Selanjutnya, kepastian sikap Caimin serta PKB pun kembali disampaikannya hari ini saat mendatangi puncak milat Partai Bulan Bintang. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan dirinya tetap berada di sisi Prabowo Subianto. Sementara di pihak lain ada strategi memperluas kerjasama politik juga dilakukan Puan dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Puan dan Erlangga sepakat untuk membentuk tim khusus, membahas lebih lanjut sejumlah hal antara lain menuju Pilpres dan juga Pilek dan tentunya peta koalisi partai. Tidak hanya safari politik ke PKB dan juga Golkar, jauh sebelum itu Puan juga membuka kebekuan politik dengan Partai Demokrat. Kalau kita ingat, Saudara, pada tanggal 18 Juni 2023 yang lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan AHY di Kompleks Gelora Bungkarno. Kala itu Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sendiri sebagai nahkoda Demokrat memang banyak digoda oleh sejumlah partai. Padahal Partai Demokrat sudah dipinang oleh koalisi Partai Nasdem dan juga PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Selain PDI Perjuangan, PKB hingga Golkar sudah melakukan komunikasi politik dengan Demokrat.